Dulu belum istri ya, baru cawan dulu, terus di Jonas Koto di Semarang, terus ada ide itu di Semarang, terus kebetulan di sini juga belum ada di Kudus, makanya kami buat begitu fotobox dulu awalnya. Dulu awal buka rame ya? Awal buka rame banget, rame pake banget dulu, soalnya satu-satunya dan juga booming. Terima kasih telah menonton! Halo sahabat beta, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, hari ini saya sudah berada di Jalan Sustra Kartono, Panjang, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Tepatnya berada di Aga Fotobox dan Fotostudio yang berada di depan SMK Dita Karyang. Penasaran dengan diputang saya hari ini? Sahabat beta, ikuti saya terus ya! Ya, saya bisa jatuh! cres Counter Ayo kami bisa jatuh ya! Ide awal itu ketika dulu jalan-jalan sama, dulu belum istri ya, baru cawan dulu, terus di Jonas Foto di Semarang. Terus ada ide itu di Semarang, terus kebetulan di sini juga belum ada, diputus, makanya kami buat gitu, foto box dulu awalnya. Dulu awal buka rame ya? Awal buka rame banget, rame pake banget dulu, soalnya satu-satunya dan juga booming waktu itu. Tahun berapa berat itu? Kesulitan selama membuka usaha ini apa? Kesulitan, kesulitannya pertama karena basic saya bukan dari fotografer, bukan tentang foto, dari jurusan olahraga dulu saya lulusannya, S1 UNES dulu, kan nggak ada sama sekali basicnya. Tapi saya karena di sini ada peluang, kesempatan, maka saya membuat foto box karena saya rasa juga saya bisa melakukannya. Bisa belajar-belajar ya? Bisa belajar-belajar. Untuk promosi sendiri, dilakukan di mana aja? Promosi, kita promosi dari Instagram, ada TikTok juga, intinya sosmed-sosmed, kemudian juga kita ada iklan juga lewat sosmed, lewat Instagram, lewat TikTok, atau juga lewat apa itu, lewat Instagram yang kayak di kudus, kayak sekitar kudus, kayak kudus spiral, dan lain-lain juga pernah. Sekarang boleh ada berapa jenis foto? Jenis fotonya di sini ada yang pertama kan foto box yang klasik itu, yang bikernya biasa setengah beda, terus ada yang foto box cembung, yang mau lihat juga ini ada yang cembung, terus yang terbaru itu sel foto, terus ini kita juga akan merambah ke yang foto tayang sudah, terus foto keluarga, dan lain-lain juga. Tapi ini baru dibat-pratisnya mungkin akhir bulan ini atau bulan depan nanti baru. Tapi untuk kayak foto outdoor, kayak wedding, terus foto wisuda outdoor itu belum melayani. Kalau pelanggannya sendiri itu dari mana aja kalangan? Kalangan itu dari anak sekolah banyak, terus anak kuliahan, terus yang sudah nikah juga ada, tapi untuk yang kayak orang tua itu jarang, soalnya kita sasarannya memang untuk anak muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sahabat beta, sekarang ikutan saya seputar agak foto box dan foto studio, yang ternyata menawarkan berbagai macam jenis foto nih sahabat. Mulai dari self-foto, foto box, dan foto cembung, dengan harga yang cukup terjangka untuk kaum pelajaran sahabat beta. Semoga sahabat beta menyukai video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Oh ya, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman juga ya. Sampai jumpa di likutan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!